Halo, selamat datang kembali di channel Sejada Biru bersama Langit Biru Kali ini gue pengen bikin video update mengenai Vicky, Naki dan Tugba ya teman-teman Yang amak banget Alakana pada geregetan, pengen ada imun baru dari mereka Tapi mereka dalam beberapa hari ini silent, keep silent, keep silent gitu ya Dan hanya beberapa aja dari Vicky gitu ya teman-teman Terutama Tugba, karena Tugba memang lagi ujian ya teman-teman Dan dari video sebelumnya yang setelah dia pulang dari Istanbul Dan live bersama Amal Tugba bilang sendiri, kalau dia itu exam dari tanggal 11 sampai tanggal 20 ya Sampai tanggal 20 ya teman-teman Dan tanggal 20 itu katanya bisa aja dia pulang Atau besoknya tanggal 21 ya Jadi karena mungkin ada yang bantuin Karena Tugba bilang di video sebelumnya Kalau dia itu awalnya ya gue mau pulang ke Istanbul Tanggal 20, tapi dia mikir-mikir dulu Kan tentu harus beres-beres dan macam-macam baru bisa pulang Setelah exam dia bilang gitu Dan nyatanya hari ini Tugba dan Vicky update masing-masing adalah Dia udah berada di Istanbul Sekitar 30 menit yang lalu Dan kemungkinan kalau Jam 8 di tempat kita Sekitar jam 4 sore Mereka update ya Jam 4 sore udah sampai Istanbul Berarti misalnya perjalanan Perjalanan pakai pesawat Misalnya 2 jam Berarti sekitar jam 2 dari Ankara ya Mungkin udah selesai exam yang sedikit Misalnya Langsung dia beres-beres udah disiapin Koper-kopernya gede Baru berangkat gitu ya ke Istanbul ya Idis wadidis ya Jadi semua ada di mastermindnya ya Jadi Apa sih yang mau gue bahas kali ini Ya Selain itu Nanti ada juga update dari yang lain Kita lihat aja ya teman-teman Pertama-tama gue mau bikin Dari Ewan ya Ewan ya Bukannya hewan Kemarin ada yang komen Ya Allah bang Lu kok ngomongin orang kok hewan sih Ewan teman-teman A1 Itu bacanya Ewan Bukannya hewan Astagfirullah lagi Ada orang kayak gitu ya Dan Ini dari Mama Eva ya tadi Nah Ini tuh Update dari Mama Eva Kalau dia lagi Video call sama Vicky Dan Vicky lagi masak teman-teman Keren amat Lagi masak ini Dan disitu Gue dapet tantangan Dari Teman-teman Di Instagram Bang Lu harus Reveal Apa yang Dimasak Sama Vicky Dulu Maren-maren Gue suruh Ngelacak Dimana Vicky Sekarang gue disuruh Ngelacak Masakan apa yang Vicky masak Astagfirullahaladzim Ini Orang Gimana sih Tantangan-tantangan Kayak gini Yang bikin gue semangat Untuk mencari Apa yang Sebenarnya Dimasak Sama Vicky Ya cluenya Ada disitu ya Teman-teman Gampang banget Cluenya ada di Bungkusan Di samping Pancinya Vicky Naki Ya disitu Ada Raya Ya Raya Raya Tulisan Raya Kalau kalian Cari di Google Enggak bahwa ketemu Raya ya Hari Raya Agar ketemunya Ketemunya Lebaran Itu Ketemunya Lebaran Tapi gue Temukan suatu Produk Yang namanya Raya Juga Dan Kalian bisa Lihat disini Nah Ini Ini adalah Raya Kalau kita Besarin Ini adalah Apa sih Fine Range Eggs Jadi ini adalah Telor Jadi Vicky Vicky Jauh-jauh Dari Indonesia Ke Turki Masaknya Telor Jadi Kemungkinan Yang dia Masak adalah Telor Rebus Atau Ya Masa telor Goreng Bang Itu kan Pake Panci Kemudian Gue Si Telor Rebus Teman-teman Dia Rebus Telor Mungkin Nanti Mau di Balado Atau apa Terserah Dia Karena Gak ada Penggorengan Disitu Atau Dia pake Panci Buat Penggorengan Karena Gak ada Penggorengan Bisa Terjadi Kayak Yang kemarin Gue rasa Scramble Egg Cuma Dicampur Banyak Bumbu Bumbunya Jadi Agak Coklatan Kemungkinan Besar Itu Kemudian Memang Kalau Di Apa Ya Peralatan Terbatas Bumbu Terbatas Apa Ya Bahan Baku Terbatas Kita Gak Tahu Belinya Gimana Hal Yang Paling Mudah Ya Pertama Mie Goreng Domi Yang Kedua Ya Goleng Telor Telor Mau Diceplok Mau Digoreng Gampang Aja Tinggal Garemin Atau Dimecin Atau Diroiko Tentu Ada Di Stambul Ya Bumbu Bumbu Kayak Gitu Ada Pasti Salt Pasti Ada Pepper Pasti Ada Dan Itu Yang Paling Gampang Yang Bisa Kita Masak Dengan Cepat Dan Tanpa Repot Repot Ngelain Dulu Atau Apa Enggak Ngal Ceplok Aja Jadi Tebakan Gue Teman Teman Adalah Telor Rebus Telor Rebus Ya Dan Itu Aja Dari Mama Eva Yang Update Tadi Dan Sekarang Juga Mama Eva Enggak Tahu Kemana Jarang Sekali Update Terakhir Kemarin Ke Rauda Tuljanah Dan Itu Kalau Enggak Salah Itu Nama Masjid Di Puan Baru Ada Menyangka Dia Kesini Kesitu Kesini Kesitu Ya Udah Biarlah Itu Terjadi Yang Jelas Itu Nama Sebuah Masjid Dan Selanjutnya Adalah Dari Guys Kita Di Istanbul Let's Go Luggage Big luggage Hell Yeah Guys We Are Here In Istanbul Let's Go Luggage Big luggage Gede 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 Dan Tukba Kelihatan Capek Baat Kelihatan Kelihatan Capek Dan No Makeup Juga Dan Sayangnya Nggak Salju Kelihatan Nggak Ada Bekas Salju Di Sini Jadi Masih Lama Kayanya Di Istanbul Ya Mungkin Bisa Jadi Sampai Awal Januari Kayanya Masih Belum Kayanya Nggak Tau Juga Yang Pasti Sebenarnya Vicky Kalau Mau Salju Di Turki Sudah Salju Yang Seperti Gue Bilang Di Pegunungan Ulgur Itu Sudah Ada Salju Jadi Sebenarnya Deket Di Itu Pertengahan Antara Ankara Dan Istanbul Jadi Kalau Ankara Istanbul Naik Pesawat 2 Jam Ya Ke Ulgur Itu Mungkin Ulgur Kemungkinan Satu jam Satu jam Setengah Atau Dua jam Naik Pes Kalau Dia Mau Benar Benar Mau Melihat Salju Tapi Sebenarnya Tujuan Vicky Sebenarnya Bukan Salju Tujuan Tujuan Sebenarnya Sebenarnya Ke Eropa 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 Dari Awal Gue Ke Eropa Mau Ketemu Salju Gue Ke Turki Mau Ketemu Salju Tujuan 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 Teman Teman Yang Ada Tujuan Vicky itu ada di Turki Jadi bukannya kemauan Vicky Vicky dari awal gak pernah bilang Dia pengen ketemu salju di Eropa Enggak dia pengen ke Eropa aja Pengen ke Turki aja gak ada Menyebut-nyebut masalah salju Masalah salju cuma ada di Apa ya Session 3 ya Jadi prediksi session 3 itu bersalju Gitu teman-teman Jadi ya gak masalah lah dia gak Ketemu salju juga Kalau misalnya dia pengen banget ketemu salju Di Turki udah ada sebenarnya Tinggal ada effort sedikit Sejam 2 jam Dia bisa ketemu salju Karena teman bini gue Ada disana sekarang Dan Dia juga bolak-balik Istanbul ke Siapa Ulgur itu Dalam satu hari bisa Dan ketemu salju Gitu teman-teman Hell yeah Dan ada video baru dari Austria nih Dengan Lea Di Vienna Austria Jadi nanti kita tonton ya Dan gue udah berapa video ya Enggak reaksi Vicky ya Aduh gak tau dah Pokoknya Semampu gue aja teman-teman Gue bisa nge-reaksi atau enggak Nanti kita lihat aja Karena gue lagi maraton Reaksi videonya Ari ini Setelah ini gue bakal Upload lagi Video tentang Ari ya Dan ini update-an dari Tukba ya Di Istanbul Ini kayaknya di Dimana yang ada ginian ya Ini di airport ya Kalau gak salah di airport Atau enggak di Kereta cepat ya Apa ya Stasiun ya Dulu gue pernah memprediksi ini Teman-teman Gue lupa Tepatnya ini Apakah ini di airport Kayaknya airport ya Airport kayaknya nih Airport kalau enggak di Stasiun kereta cepat Jadi kita gak tau nih Vicky naik pesawat Atau naik kereta cepat Teman-teman Jadi Enggak masalah Yang panti Vicky dan Tukba Udah nyampe selamat Di Istanbul Nah jadi pertanyaan adalah Untuk berapa lama Di Istanbul Nah Apakah dia bakal Nganterin Tukba Dengan Koper Segede-gede gaban gitu Apa dia membiarkan Tukba Pulang sendirian Ke rumahnya Apakah Vicky ikut Untuk Ganterin Tukba Dan ketemu Sama mamanya Dan gak tau Kalau bapaknya Udah pulang Dari negara lain Gak ngerti juga ya Jadi Ini suatu misteri Dan ini pasti Ada cerita Di session keempat ya Session kelima ya Session kelima ya Dari sini ya Atau session 4 Part 2 kali Jadi Jadi pasti Vicky gak bakal Banyak update Dia bakal fokus Ngevlog sama Tukba Dan kita tau sendiri Kalau udah sama Tukba Dia lupa Sama anak-anak Jawa Selatan ya Teman-teman Yang menantikan imun Sampai harus diingetkan dulu Anak-anak nih Butuh imun Baru dikeluarin Sedikit-sedikit Karena dia takut Sebil Untuk video-videonya Yang session itu Yang keramat Session keramat Session Destiny Sama session 5 ya 4 Destiny Sama 5 Nanti apalah Surprise Apa-apa Gak ngerti ya Dan Banyak Bers Teori-tori Yang bilang Vicky bakal kesinilah Tukba bakal kesinilah Tapi gue masih Tetap Fokus aja Sampai ada Memang berita-berita Yang dengan data-data Yang valid Bakal terjadi Yang pasti sekarang Di Istanbul Gak tau Vicky bakal Menginap di hotel Apa menuruskan Tradisinya di Ankara Dia bakal Nyewa apartemen Kalau misalnya Dia nyewa apartemen Berarti dia agak lama Di Ankara Kita lihat ya Tapi Kalau dia ada Di hotel Kemungkinan besar Dia gak lama Di Ankara Eh di Istanbul Jadi itu kuncinya Kita lihat Penginapan Vicky itu ada dimana Kalau di hotel Gue yakin gak bakal lama Mungkin sehari Dua hari Tiga hari Ntar dia kemana Tapi kalau dia Nyewa Air BNB Apa ya Air BNB Atau Apartemen Gue yakin bakal lama Seperti halnya Di Ankara Apalagi ya Itu aja Imun kali ini Dan Lumayan lah Buat penambal Imun kemarin Yang bolong-bolong Karena Vicky dan Tukba Udah kayak Pasangan yang Guys We are here In Istanbul Let's go Kayak lagi Bulan madu Gitu Kayak bini gue Lagi jalan-jalan Ke Bali Misalnya Kayak gini teman-teman Bawa-bawa kopar Gitu kan Inep dimana Dan gue harap Si Vicky Ketemu sama Ibu lah Ibunya Tukba Karena dia bakal Nganterin tuh Kopar ya Gak mungkin Tukba Disuruh pulang sendiri Dengan dua koper Sebesar itu Mudah-mudahan Dianterin Tapi gak tau juga Kalau ini kan Koper mungkin Satu kopar Vicky Satunya Kopar Tukba Tukba Cuman satu kopar Jadi mudah-mudahan Peralatan masaknya Di bawah Karena itu Ditaruh Di bawah Tempat tidur Tukba Oke gitu aja Dia gembira Dan ada Yang sedang live Jadi itu aja Teman-teman Jangan lupa like Comment and subscribe Bye-bye